Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Setelah sekalian selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jingu di channel Tonatan TV Kali ini kita akan mengupas tentang Ngaji Pono Rogo Bagaimana tentang Ngaji Pono Rogo Pono itu roh, rogo itu awak Jadi Ngaji Pono Rogo itu ngaji ngerteni marang awak edwi Jadi yang pertama itu adalah kita mengetahui siapa diri kita Sehingga Lakwesopoveruh marang awak edwi Yokwikoyoveruh marang Pengerani Jadi Mari kita Bersama-sama Untuk ngaji Tentang diri kita ini Bagaimana Jangan lupa untuk memberikan Subscribe Bagi yang baru menemukan channel ini Dan bagi yang Panjirannya tetah Bersama sekami Di channel Tonatan TV Berikanlah like Dan juga Berikanlah Komentar Sedulurku Yang berbahagia Meruh marang diri Artinya adalah melihat diri kita Secara menyeluruh Ya ini Tidak kok Jadi secara menyeluruh Jadi kita ini belajar Untuk melihat diri kita Sopo aku Sopo aku Sopo aku Sopo aku Kesadaran inilah Yang harusnya Kita latih setiap hari Dan kita tanamkan pada diri kita Beruang marang Awak edwi Sangko rogo Ini awak edwi Rogo ini adalah Jasmani Badan wadak Blegger Jadi beruang Blegger Awak edwi Lalu Blegger Awak edwi Sangko pucuk rambut Temekannya Pucuk kaki Temekannya Jempol kaki Maka Kita akan melatih juga Ngerti Agale Yang ngerti Aluse Ngerti Njobone Yang ngerti Jeruni Lakwis Ngerti Njobone Jeruni Berarti Sudah mengetahui Sopo Sakjane Aku Itu pun Belum cukup Nah Sekarang Kita akan mengkaji Tentang Jasmani Ya Sejujurku Di dalam Jasmani Kita ini Ada apa aja Yang ada Adalah Ponco Indro Jadi Ada Lima Alat Untuk Merasakan Ada Mata Untuk Melihat Susunan Yang pertama Kita akan Melihat Di dalam Diri kita Ini Dengan Ponco Indro Yang pertama Ada mata Paningal Meripat Yang dipakai Oleh kita Untuk melihat Bisa membedakan Mana Yang Baik Dan mana Yang buruk Secara jasman Secara Untuk Oh Montor Kerupanya Aku seneng Montor Putih Aku seneng Montor Puneng Apra Itu Itu Bisa kita Melihat Mana yang Baik Dan mana Yang buruk Yang nantinya Secara Pramono Meripat Secara Apa Jasmaninya Rohaninya Meripat Rohaninya Mata Itu kita Bisa Membedakan Ini Luput Ini Bener Ini Salah Ini Benar Iki Sengkudu Dila Koni Iki Sengkudu Ora Dila Koni Makanya Kalau Sudah Mata Kita Sudah Terlatih Untuk Menyaksikan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Tidak Baik Maka Kita Harus Bisa Merasakan Dilatih Untuk Merasak Neng Olah Nginiki Biyo Neng Meripat Kui Kudu Ditapan Kudu Dipasani Ben Bisa Merasak Nih Posone Meripat Nih Pih Ya Lirak Lirik Terbaik Wang Lio Jadi Lirik 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 Rasa Gule Seng Kono Kono Lirik Lirik Nek Tanggan Eh Bisa Meri Terus Dijupo Kan Yuk Liru Meneh Ini Yang Dilatihkan Kepada Kita Ojo Lirak Lirik W Kan Can Selanjutnya Adalah Hidung Hidung Ini Adalah Grono Grono Niki Dipakai Untuk Gondoroso Gondoroso Jadi Dipakai Untuk Gondor Dipakai Untuk Mambu Ola Neng Wang Lewat Berseng Ampun Wangi Gondor Selanjutnya Selanjutnya Pasan Gronok Pasan Hidung Ini Tapan Jasa Men Selanjutnya Lirik Lirik Selanjutnya Yang Lirik 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 Jadi Lirik Selanjutnya Yang Lirik Dewi Lirik Dewi Tenggu Lirik Lirik Denggu Lirik Gugu lalu ada yang AOL terus di AWD itu ucuk latihan ini muni ini yang berpati posa jadi memang ini harus dilatih dan ison terlalu gondoroso kalau kerap dilatih, harus gondoroso itu ya uang selanjutnya topo ini palingan atau apa telinga pangrungu jadi pangrungu telinga ini digunakan untuk mendengarkan jadi dilatih dan isong rungoknya sing api dan isong rungoknya sing bener dan isong rungoknya sing paskan gua waedini dan isong milah nanti sing kudu dirungu nanti sing kudu radi gateknya nah latihan ini yuk ojo ngrungu sing Allah ojo dirungu ini yang kangguni wongkui nuntun marang babagan sing Allah jadi perintah mana yang baik perintah mana yang buruk perintah mana yang harus kita lakukan dan perintah mana yang harus kita tinggalkan adalah telinga ini yang mendengarkan selajengi pun tutup atau mulut mulut ini digunakan untuk bicara selain untuk makan nah lak wis mulut ini iso roso asin pedes kecut lagi makanya ini makanya ini poso sing utama ini adalah poso ini lidah atau lati poso ini ini sing abut kenapa kok abut yora oleh rasan-rasan yora oleh nyacat yora oleh maidu abut memang poso ini ini tetapi dari ini kita bisa berucap mana yang harus kita ucapkan dan mana yang harus tidak kita ucapkan lak tak omong neki kodadi gege ropora lak tak omong neki kodadi pecah bubrah opora ini yang membedakan kalau kita sudah dilatih untuk mangan sing bener untuk ngomong yang bijaksana ini dari kita berlatih untuk berpuasa tidak nyacat olonelian ora maidu marang wong lio ora anggunem marang wong lio ora rasan-rasan tentang elee wong lio ini yang ada di tubuh kita ini belum baca indra ya ini masih jasad ya lali man masih jasmani loh ya kok memang ngomong baca indra memang piyawya keliru man selanjutnya adalah tangan tadi ini sudah lima ya yang berada di kepala yang kita kupas dari mata hidung telinga mulut ini sudah 4 ya 4 maka yang kelima adalah tangan tangan ini dipergunakan untuk berkarya untuk berbuat baik untuk berbuat jelek jadi tumindak iki digambar ke manggun eneng tangan lak bublah iso dan 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 eneng trai iso dan dan si ji ini adalah dari tangan kita maka dari tangan ini sedulurku sekalian kita harus melatih tangan ini untuk berpuasa tangan ini harus kita latih untuk posok ini posone tangan iki piye posone tangan ini adalah ojo cengkiling ojo cengkiling ojo gampang plak 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 ini orang keliru ditik dikeplak ini orang keliru ditik dijewer ini orang keliru ditik dijotos ini yang kita puasai ini orang keliru ditik dikali 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 dan siling Molo tangan atau Hai yang ke-6 sederhku yang ke-6 ini adalah hai 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 yang keenam ini adalah parci parci ini adalah alat kemaluan jadi pasani dipasang makanya poro-warok binggu ini ngedoi wong wedok yujo dikira terus gemblak kek nendaknya kelainan seks sebabnya dipasang-pasangnya piye yobain ojo metu manini artinya metu manini ojo krep-krep ngetok nih Niku wau ngotong ya selain itu juga topone piye topone yujo tumindak guntik ojo golek wil ngotong lakang gunawak itu wang lanang ojo golek wil wanita idaman lain sing wedok yujo golek pil pria idaman lain ngotong loh caranya ngotong niku ngotong nah jenisnya nomor pitu itu terletak pada kaki-kaki ini adalah jalan laku laku dinggim laku dipakai untuk berjalan ben iso nindak ake kabajian ben iso nindak ake welas ase ben iso nindak ake sing ape ape nah pasane piye topone piye sikil niki topone sikil niki ojo mlaku ojo moro ngang panggung kang Allah ke piye panggung kang Allah ke piye ya panggung goni komplek sing tinggi gedok diri ojo moro ngang goni wong sing kelompok kelompok sing ojo ngelakoni berandal ngotong ngecu ngotong ngeji lakoni jadi ojo moro ngang panggung kang olo ini pitu rogo ini alat-alat laganya berjumlah tujuh ini maka disebutlah kalau kita iso mendaki puncak sabto argo sabto argo gunung sing dur sabto argo sabto ini adalah tentang mengenal tubuh kita dari jasmani kita dengan alat tujuh kita maka maka harus ngerti ngeki yonindake sing kuat sing becek orasa gak jahroso kepengen ke wabah yang dayai yang dadi nih malah bubrah ngomong ke wabah di pasal buareng berarti bubrah rati-rati maka untuk ini lebih baik panjenengan mengkaji ini juga ngelakoni dengan pelan-pelan aku ya belajar panjenengan malah klo malah kudu belajar panjenengan sebab ngerti ngeti 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 sederhuku maka tenawan rumuyin begitu saja bahwa bisa saya sampaikan agak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan salam budaya salam rahayu salam waras